Asam lemah HA dan garam natriumnya dicampurkan dengan perbandingan mol 1 banding 10 Maka pH larutannya adalah berapa? Asam lemahnya dimisahkan HA dan garam natriumnya dikasih tahu Jadi ini dianggapnya sudah termasuk pasangan asam basa konjugasi Nah kalau gitu kita tinggal mencari rumusnya konsentrasi H+, Kenapa konsentrasi H+, karena dikasih tahunya asamnya asam lemah HA yang disimbolkan HA ya Jadi HA ini hanya simbol ya Itu rumusnya KA dikali mol dari asam per mol dari basa konjugasi Nah konsentrasi H+, itu kita akan cari ya pH nya disini ya KA nya diketahui 10 pangkat min 5 Nah bagaimana dengan perbandingan mol asam sama garamnya Ini dikasih tahu 1 banding 10 Jadi kita langsung masukin 1 per 10 Nah jangan bingung ya ini basa konjugasi kenapa 10 juga Karena garam natrium ini maksudnya begini Kalau misalnya HA ya garam natriumnya berarti NA Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya ini kan NA itu kan NA plus Berarti berikatan sama A min dong ya Jadinya NA A Ya ini kan H plus A min gitu ya ini ya Nah NA A ini kalau kita jabarkan itu menjadi NA plus Ditambah A min Ditambah A min Ditambah A min Nah Kalau misalnya disini Misalkan ini 10 10 mol ya Berarti si A min nya juga sama dong 10 mol Karena koefisiennya sama-sama 1 disini ya Ini 1 disini 1 Sama ya sebanding Jadi kenapa disini basa konjugasi dibilangnya Tapi kita menulisnya malah garamnya ya Karena ini sebenarnya sama nilainya Nah dari sini kita hitung Kita gak apa-apa kita nulis perbandingan molnya Karena kan ini soal rumusnya juga perbandingan ya Jadi 10 pangkat min 5 dibagi 10 Itu menjadi 10 pangkat min 6 Kalau gini kita udah tau ya Kalau 10 pangkat min 6 berarti pH nya adalah sebesar 6 Gitu kan ya pH nya adalah 6 Jawabannya adalah yang B